Intro Dan itu siapa duluan yang tau akhirnya ini berhasil? Kalian berdua yang mau ketau ke atau kita berdua? Iya, tapi pertama anda ngasih tau nya ke mama mama Ke mama mama sama mertua duluan gitu Terus akhirnya mereka kasih tau pano gitu Terus akhirnya iya iya bentar lagi kasih tau pano Pas apa kamu masih mandi di atas gitu Terus aku posisinya di rumah tuh aku di lantai bawah gitu kan Sebenernya sih aku gak mau tespek dulu Karena memang jadwarnya tuh besok baru kedokter gitu Cuma penasaran juga sih Iya gak sabar Iya gak sabar Tapi aku udah yakin aku kayak emang ada something dengan tubuh aku yang berbeda gitu Makanya aku akhirnya udah coba tespek aja Karena pas tespek, eh ada dua baris gitu Aku sempet nangis sih disitu Karena kayak cuma bilang terima kasih Tuhan Terus habis itu aku suka suka makan Selain nangis ada gemeterannya dulu gak sih? Kayak ini percaya gak? Ini bener gak sih? Jadi itu gak sih? Bukan gemeteran sih Sebenernya memang bener-bener gak percaya Karena aku sampe nyobain dua kali tespek Karena saking ini bener gak sih gitu Karena ngerasa startlotnya salah atau apa gitu ya Pas kedua kali dua-duanya sama-sama sama dua gitu Suka pano ketika tau, masih tau gimana tuh? Gimana sih? Sama-sama sama Suka pano ketika Waktu pertama kali tau Jadi waktu pertama kali tau juga udah seneng Aku udah seneng banget Tapi gini, aku juga masih ada ragunya gitu Jadi aku nunggu sampe bener-bener ke dokter Begitu dokter bilang, oh iya ini apa Nah itu aku seneng banget sih Itu bener-bener seneng gitu Karena ya sama mungkin kayak anda gitu aku kasih punya hati gak ya? Tapi aku udah seneng, udah seneng dulu gitu Udah bener-bener 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 bener gitu Jadi begitu di dokter, dokter okey masih, oh iya bener Ambil, wah itu sih Perubahan yang anda terserahkan Itu pas ada perubahan langsung Seperti tespek atau gimana itu Perubahan yang kayaknya anda yang gak ingin Ya mungkin kayak aku ngerasa lebih peka sama tubuh aku gitu Jadi kayak rasanya itu kan katanya Aku memang disarannya sama dokter sama susur-susur juga bilang gitu Kalau bisa jangan pernah googling tanda-tanda kehamilan Ya Karena kadang-kadang itu membuat stres Karena memang dokter Mary sendiri bilang Anda harus enjoy Pokoknya kehamilan itu harus dibawa enjoy Gak boleh dipikir kapan? Apakah hamil? Bener apa? Itu tuh bener-bener gak boleh gitu Gak boleh sampe kita yang stres Karena kuncinya itu jangan stres gitu Terus ya aku bener-bener totally Aku bener-bener tabu istilahnya Aku bener-bener gak tau tanda-tanda kehamilan itu kayak apa Karena aku juga gak berani tanya sama temen-temen kan Udah lah nanti mereka malah berspekulasi sendiri Jadi kemendingan gak usah gitu Terus akhirnya aku merasa Mungkin rasanya kalo perempuan Mungkin tau kayak mau dateng bulan gitu Cuma aku merasa kalo dateng bulan tuh gak gini rasanya aku gitu Ini kok hubung aku yang tinggul ya saya tinggul Tapi biasa aja sih Masalahnya aku juga gak ngerasain morning sickness gitu Gak muau gak apa Terus kayak Wah ini sebenernya apa gitu Tapi aku merasa kayak yakin aja gitu Kayaknya emang ini ada babynya gitu